yang lalu ya kurang lebih untuk membantu merawat kekencangan twinis ya kalau yang ini dia lebih Hai assalamualaikum welcome back to my channel Aneniranda apa kabar beauties ya jadi hari ini saya kembali mau mereview satu produk dari brand something jadi ini ada sekitar dua mingguan yang lalu ya kurang lebih cuman ini belinya udah udah sekitar dua mingguan terus mereka ngeluarkan produk baru langsung dibeli jadi ini udah saya pakai selama kurang lebih dua minggu baru saya review gitu kan biasanya kan kalau saya beli satu produk itu kan di unboxing langsung di review belum digunakan terus langsung di review Nah kalau ini saya udah pakai dulu sama hampir kurang lebih dua minggu saya pakai dulu baru saya review dan produknya itu ini ada something skin gloss brightening body cream yang yang ini kemudian ada bass firming serum ini terus ada something botanical heritage oil serum nah jadi sebenarnya ada satu lagi produk terbarunya itu dia bakuchiol bakuchiol dia bentuknya kayak krim gitu kurang lebih lebih packagingnya hampir sama seperti ini tapi dia persenganya saya nggak beli karena dia fungsinya itu untuk menghilangkan stretch mark gitu guys jadi kenapa saya nggak beli saya karena ya mungkin bagi beberapa orang yang mungkin punya stretch mark lagi akan beli dan akan coba gitu kalau saya sih nggak beli karena saya ya lebih-lebih misalnya nggak nggak ada stretch mark juga jadi ya udah nggak saya beli saya ini nanti bisa lihat sendiri ya di official shopnya di something boleh di Instagram juga boleh nah yang pertama saya pengen review dulu yang ini ini udah saya pakai selama kurang lebih dua minggu ini dan ini makanya pagi aja biasanya makanya pagi doang enggak enggak sore enggak 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 lagi jadi ini pagi doang saya pakai misalnya udah mau apa mau pergi kerja habis mandi saya pakai ini nah itu eh jadi sih something ini kan mereka ngeluarin fresh care biasanya kan fresh care produk-produk itu skincare untuk wajah nah mereka ngeluarkan produk terbaru itu untuk badan gitu loh jadi ada si hand bodynya ini makanya semangat banget gitu waktu mereka ngeluarkan produk ini terus aku coba nah ini brightening body cream for everyday use ya jadi ini krim badan yang mencerahkan untuk pemakaian sehari-hari kandungannya ada alpha arbutin q10 beets and hyaluronic untuk memberi anda kulit bright beauty fully maksimal sepanjang hari nah cara pakainya ambil secukupnya ketelepak tangan balurkan kesuruh area tubuh pagi dan malam cuman kalau saya pakai cuma pagi doang guys karena nanti aku cukup abis ya ini jadi kalau dari bahannya itu kan dia kemudian q10 beets nah kalau dilihat dia ada kandungannya itu nih seperti biasa ya dia eh teksturnya seperti hand body biasa aja ya putih maksudnya gitu kayak kayak putih susu gitu tapi di dalam eh apa namanya diantara putih putih putihnya itu guys dia ada kayak bulir-bulir warna orange gitu warna sama kuning gitu jadi wangi jadi kayak wangi jeruk gitu loh guys jadi itu mungkin itu ya beats yang q10 beetsnya itu katanya nah jadi kalian tinggal pakai aja gitu dia wanginya wanginya eh kayak wangi jeruk gitu loh kayak wangi eh jadi kayak wangi jeruk gitu sih memang ya gini ini selama hampir kurang lebih dua minggu memang lembab ya kulitnya ya lembab ya jadi abis mandi kalian langsung pakai ini apalagi kalau misalnya kalian pakai malam mungkin lebih ini ya kalau dia telah dalam 28 hari nih ini ha harganya sebentar ya kita lihat dulu nah ini harganya 75.000 ini 75.000 ya yang skin goals brightening body cream selanjutnya ada serum gas firming ya ini eh 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 ya bentar ya bentar dulu ya nah jadi kalau yang ini mereka itu eh apa ya selain untuk skin care di wajah mereka tuh bener-bener memperhatikan segala bentuk untuk badan gitu ya jadi ini mereka mengeluarkan untuk serum untuk membantu merawat kekencangan twinis ya ya si kembar si kembar ada kandungan baku ciol puluhan dan diktiopteris algai melembabkan membantu mengencangkan dan menjaga elastisitas si kembar kalian ya nah ini nggak mungkin saya review karena kalian coba aja cuman ini saya eh penasaran aja eh kenapa pengen beli karena saya jujur orangnya nggak pernah eh apaan sih namanya nggak mau yang memakai-makai yang ini lagi untuk area si kembar kalian jadi saya coba sekali aja waktu itu loh jadi nggak terlalu apa ya eh nggak tahu ini juga sih nggak terlalu apa sih hasilnya gitu loh apa sih yang yang bedanya kelihatannya apa gitu nanti kalian bisa coba aja sendiri ya guys ya oke ini pokoknya untuk area tuh ini sekalian ya ini harganya Rp119.000 ya ini Rp119.000 nah satu lagi itu ada something botanical heritage oil serum nah kalau yang ini dia lebih ke apa ya eh manfaatnya lebih banyak gitu guys jadi dia bisa untuk wajah bisa untuk badan tapi dia kayak semacam oil serum gitu nah kalau kalian biasanya massage massage itu kadang pakai apa sih namanya olive oil gitu ya nah ini semacam itu yang bisa untuk wajah dan untuk badan saya juga udah pakai ini selama dua minggu ini saya cukup perut juga pakai ini tapi saya nggak pakai di wajah karena kalau untuk yang minyak-minyak ini nggak tahu kenapa saya kayaknya kurang apa ya kurang cocok gitu kalau misalnya ada kayak oil-oil gini ke wajah kayaknya kurang ini kalau misalnya yang untuk badan misalnya nih mereka klaimnya bisa untuk wajah sama badan tapi saya pribadi nggak pernah pakai ke wajah jadi kalau misalnya bisa untuk wajah sama badan saya lebih cenderung makinnya ke badan gitu nah yang ini minyak botanical serbaguna yang terbuat dari vegan dan bahan-bahan alami untuk menutrisi kulit bisa digunakan saat menghijat dan dapat digunakan sehari-hari oke nah ini bisa kalian gunakan di wajah ya kan terus kalian bisa gunakan di badan misalnya ini bisa untuk memperkuat area ini katanya guys atau kuku-kuku jadi kalian misalnya minyak itu kalian olesin gitu taruh di area kuku gini katanya bisa memperkuat kalau misalnya rutin ya terus sama di daerah tumit ya jadi tumit kaki di bawah itu kalau misalnya kalian merasa kakinya tuh kayak pecah-pecah gitu ya atau kering banget kalian olesin aja sih minyaknya gitu nah dia bisa untuk kuku bisa untuk apa namanya pijat di wajah bisa untuk pijat di badan terus bisa untuk area kaki dan tumit bisa dipijat perlahan setelah mandi ya jadi dalam keadaan bersih ya kalian mau membersihkan apapun itu mau wajah mau badan mau apapun itu ya setelah mandi gitu lebih bagus ya guys ya dan ini wanginya ini 0% alkohol dan 0% fresh trench jadi tidak ada alkohol tidak ada wanginya tapi kalau misalnya kalian cium dia bener-bener kayak wangi ini vegan gitu loh bener-bener dialami dari vegan gitu jadi botanical heritage itu memang berasa kalian tuh lagi di apa namanya tempat spa gitu loh guys tempat spa tempat masas sekalian pengen masas cuman bedanya kalian masas sendiri gitu nah ini minyaknya bersama seperti itu hampir-hampir gitu lah wangi-wangi ini harganya harganya agak mahal guys ini Rp179.000 ya jadi kalau tadi dia Rp179.000 yang handbody yang basfin mintanya Rp19.000 yang heritage botanical ini dia Rp179.000 gitu ini bisa untuk kulit kering kulit kusam yang kerutan akuku rapuh kulit lutut dan siku yang pecah tumit yang pecah nah ini bagus banget untuk ini nah jadi kalau untuk saya pribadi selama dua minggu ini kurang lebih saya pakai yang rutin itu hanya yang dua ini ya yang ini sama yang ini ini kalau untuk body creamnya memang rasa kulit lebih lembab tapi kalau untuk cerahnya kalau misalnya kalian rutin pakai itu dalam 28 hari katanya ya kliennya ya guys ya nanti kalian buktikan aja sendiri cuma kalau saya ngerasa itu kulit lebih lembab aja dan ini enak sih coba pambil lagi kayaknya nah kalau yang ini enak banget kalau misalnya kalian misalnya abis mandi terus terus kelelah capek gitu misalnya capek saya pernah pijennya itu di bagian apa petis gitu petis lutut gitu sampai ke telapak kaki gitu kan itu enak banget memang guys kayak kita lagi rasa di massage walaupun tidak dengan kekuatan si apa namanya si tukang pijennya itu tapi ya lumayan lah nah kalau yang ini mungkin dia berasa lebih kencang tapi ini bukan untuk membesarkan ya guys ya tapi ini lebih kayak mengencangkan gitu jadi ini memang serumnya untuk melencangkan area si kembar kalian gitu oke jadi ini reviewnya semoga bermanfaat ya bagi kalian yang mungkin lagi pengen ah ikutan lah pengen beli gitu coba aja ya semoga bermanfaat dan semoga kalian suka jangan lupa di like di komen di bawah di share terus di subscribe ya jangan lupa tekan tombol loncengnya oke karena masih banyak video-video saya yang lain yang bakal saya share ya terus yang udah subscribe terima kasih ya salami aku padamu pokoknya oke see you di video saya berikutnya bye Assalamualaikum